Ya selain melaksanakan idul adha, sholat idul adha jamaah Muhammadiyah kawasan Tanah Abang juga menggelar pemotongan hewan kurban hari ini. Ya pelaksanaan sholat dilakukan di jalan Kayi Mas Masyur, tepatnya di depan gedung perguruan Muhammadiyah Jakarta Pusat. Panitia menyebut sekitar 2.000 lebih warga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sekitarnya datang untuk ikut melaksanakan sholat idul adha. Setelah melaksanakan sholat idul adha, Panitia kemudian melakukan penyembelihan hewan kurban. Sedikitnya 10 ekor kambing dan 4 ekor sapi dikurbankan dari kawasan ini dan hasilnya dibagikan kepada Pantial Suhan dan Mustahik di sekitar lokasi.